Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi membuat jalan Kiai Haji Muhtar tak berani tergenang banjir. Sejumlah sepeda motor yang menerobos kenangan banjir mengalami mogok. Hujan yang mengguyur sejak kami sore juga merendam sejumlah kantor instansi pemerintah di kota Bekasi. Dari video amatir milik warga yang beredar di sejumlah media sosial, nampak banjir merendam sejumlah kantor instansi milik pemerintah di wilayah JTAC, kota Bekasi pada kamis malam. Lokasi yang terendam diantaranya Kecamatan Jati Asih, Sekolah SMP Negeri Sembilan, dan Kantor Koramil Jati Asih. Air sempat masuk ke dalam teras dan beberapa ruangan kantor Kecamatan Jati Asih. Banjir ini disebabkan tingginya curah hujan yang mengguyur sejak kamis petang. Selain itu, buruknya drainase di sekitar perkantoran juga diduga menjadi penyebab banjir. Akibatnya, kendaraan operasional juga turut terendam saat diparkir di lepangan depan kantor Kecamatan. Banjir juga merendam jalan Raya Kiai Haji Mohtar Tabrani, Kali Abang Nangka, Bekasi Utara, kota Bekasi. Ketinggian air genangan hingga 50 cm. Akibatnya, sejumlah pengendara roda dua yang nekat menerjang genangan terpaksa mendorong motornya yang mengalami mati mesin. Banjir di jalur utama penghubung wilayah Bekasi Utara menuju Jakarta Timur ini bukan kali pertama terjadi. Ruas jalan sepanjang 500 meter ini kerap dilanda banjir saat hujan tiba. Hal ini terjadi lantaran sistem drainase sepanjang tepian jalan mengalami pendangkalan. Selain mengakibatkan motor mogok, banjir di ruas jalan ini juga memicu kemacetan di kedua arah. Warga berharap pemerintah kota Bekasi segera melakukan normalisasi drainase agar banjir tak lagi menggenang ruas jalan tersebut. Tim Liputan Transmedia Terima kasih.